Setiap tempat atau apapun yang ada di bumi ini pasti ada sejarahnya yang kata orang Madura, Bedeh Caretanah Kabi, dan saya akan mengutip sejarah dari empat kabupaten yang ada di pulau Madura ini yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, bacalah seterusnya di bawah ini. Bangkalan, beberapa abad kemudian, diceritakan, bahwa ada suatu negara yang disebut Mendangkamulan dan berkuasalah seorang raja yang bernama Sangyang Tunggal. Waktu itu pulau Madura merupakan pulau yang terpecah belah, yang tampak ialah Gunung Geger di daerah Bangkalan dan Gunung Pajudan di daerah Sumeneb. Diceritakan selanjutnya bahwa raja mempunyai anak gadis bernama Bendorogung, yang pada suatu hari hamil dan diketahui ayahnya. Raja amat marah dan menyuruh patinya yang bernama Pranggulang untuk membunuh anaknya itu. Karena itu ia tidak melanjutkan untuk membunuh anak raja itu tapi ia memilih lebih baik tidak kembali ke kerajaan. Pada saat itu ia merubah nama dirinya dengan Kijahi Poleng dan pakaiannya diganti juga dengan Poleng, arti Poleng, kain tenun Madura. Dan gadis yang hamil itu didudukan di atasnya, serta jitek itu dihanyutkan menuju ke pulau, Madu Oro. Pada saat si gadis hamil itu merasa perutnya sakit dan segera ia memanggil Kijahi Poleng. Tidak antara lama Kijahi Poleng datang dan ia mengatakan bahwa Bendorogung akan melahirkan anak. Dengan demikian ibu dan anak tersebut menjadi penduduk pertama dari Pulau Madura. Perahu-perahu yang banyak berlayar di Pulau Madura sering melihat adanya cahaya yang terang di tempat di mana Raden Segoro berdiam. Dan seringkali perahu-perahu itu berhenti berlabuh dan mengadakan selamatan di tempat itu. Selain daripada itu para pengunjung memberikan hadiah-hadiah kepada ibu Raden Segoro maupun kepada anak itu sendiri. Ibunya merasa sangat takut pula karena itu ia memanggil Kijahi Poleng. Kijahi Poleng mengajak Raden Segoro untuk pergi ke tepi pantai. Pada saat itu memang benar datanglah dua ekor ular raksasa dan Kijahi Poleng menyuruh Raden Segoro supaya dua ekor ular itu didekati dan selanjutnya supaya ditangkap dan dibanting ke tanah. Tombak itu oleh Kijahi Poleng diberi nama si Nenggolo dan si Alukuro. Sesampainya pati tersebut di Madura, ia terus menjumpai Raden Segoro dan mengemukakan kehendak rajanya. Ibu Raden Segoro mendatangkan Kijahi Poleng dan minta pendapatnya, apakah kehendak raja dikabulkan atau tidak. Raden Segoro berangkat dengan membawa senjata si Nenggolo. Akhirnya raja mendangkamulan atas bantuan Raden Segoro menang di dalam peperangan dengan tentara Cina dan setelah itu raja mengadakan pesta besar karena dapat mengusir musuhnya. Raja bermaksud mengambil Raden Segoro sebagai anak mantunya. Raden Segoro minta izin dahulu untuk pulang ingin menanyakan kepada ibunya. Pada saat itu pula ibu dan anaknya lenyaplah dan rumahnya disebut Keraton Nepa. Karena itu sampai sekarang dua tombak itu menjadi pusaka bangkalan. Sampang pada zaman Majapahit di Sampang ditempatkan seorang Kamituwo yang pangkatnya hanya sebagai pati, jadi boleh dikatakan kepatihan yang berdiri sendiri. Sewaktu Majapahit mulai mundur di Sampang berkuasa Aryo Lembu Peteng, putera Raja Majapahit dengan puteri Champa. Yang mengganti Kamituwo di Sampang adalah putera yang tertua ialah Aryo Menger yang keratonnya tetap dimadakan. Menurut cerita Demang terus berjalan ke arah barat daya di perjalanan ia makan ala kadarnya daun-daun, buah-buahan dan apa saja yang dapat dimakan, dan kalau malam ia tertidur di hutan di mana ia dapat berteduh. Perempuan tua itu menjawab bahwa pohon yang dimaksud letaknya di desa Palakaran tidak beberapa jauh dari tempat itu. Dengan diantarkan perempuan tua tersebut Demang terus menuju ke desa Palakaran dan diiringi oleh beberapa orang yang bertemu di perjalanan. Pada suatu saat Demang Palakaran bermimpi bahwa kemudian hari yang akan menggantikan dirinya ialah Kiai Pragalbu yang akan menurunkan pemimpin-pemimpin masyarakat yang baik. Putera yang tertua pramono oleh ayahnya disuruh bertempat tinggal di Sampang dan memimpin pemerintah di kota itu. Ia kawin dengan Puteri Wonorono di Pamekasan karena itu ia juga menguasai Pamekasan jadi berarti Sampang dan Pamekasan bernaung dalam satu kerajaan. Demikian pula sewaktu Nugroho, Bonorogo, menggantikan ayahnya yang berkeraton di Pamekasan dua daerah itu masih di bawah satu kekuasaan. Setelah kekuasaan Bonorogo Sampang terpisah lagi dengan Pamekasan yang masing-masing dikuasai oleh Adipati Pamadekan, Sampang, dan Pamekasan dikuasai oleh Panembahan Ronggo Sukawati, kedua-duanya Putera Bonorogo. Pamekasan Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang. Gitu juga munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya. Diperkirakan, Pamekasan merupakan bagian dari pemerintahan Madura di Sumeneb yang telah berdiri sejak pengangkatan Arya Wiraraja pada 13 Oktober tahun 1268 oleh Kertanegara. Jika pemerintahan lokal Pamekasan lahir pada abad 15, tidak dapat disangkal bahwa kabupaten ini lahir pada zaman kegelapan Majapahit yaitu pada saat daerah-daerah pesisir di wilayah kekuasaan Majapahit mulai merintis berdirinya pemerintahan sendiri. Terungkapnya sejarah pemerintahan di Pamekasan semakin ada titik terang setelah berhasilnya infansi Mataram ke Madura dan merintis pemerintahan lokal di bawah pengawasan Mataram. Hal ini dikisahkan dalam beberapa karya tulis seperti Babat Mataram dan Sejarah Dalem serta telah adanya beberapa penelitian sejarah oleh Sarjana Barat yang lebih banyak dikaitkan dengan perkembangan sosial dan agama, khususnya perkembangan Islam di Pulau Jawa dan Madura, seperti Graf dan TH. Masa-masa berikutnya yaitu masa-masa yang lebih cerah sebab telah banyak tulisan berupa hasil penelitian yang didasarkan pada tulisan-tulisan sejarah Madura termasuk Pamekasan dari segi pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan agama. Mulai dari masuknya pengaruh Mataram khususnya dalam pemerintahan Madura Barat, Bangkalan dan Pamekasan, masa campur tangan pemerintahan Belanda yang sempat menimbulkan pro dan kontra bagi para penguasa Madura, dan menimbulkan peperangan pangeran Trunojoyo dan Ke, Lesap, dan terakhir pada saat terjadinya pemerintahan kolonial Belanda di Madura. Hal ini terbukti dengan banyaknya penguasa Madura yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk memadamkan beberapa pemberontakan di Nusantara yang dianggap merugikan pemerintahan kolonial dan penggunaan tenaga kerja Madura untuk kepentingan perkembangan ekonomi kolonial pada beberapa perusahaan barat yang ada di daerah Jawa, khususnya Jawa Timur bagian Timur, Karisidenan Basuki. Tenaga kerja Madura dimanfaatkan sebagai tenaga buruh pada beberapa perkebunan Belanda. Orang-orang Pamekasan sendiri pada akhirnya banyak hijrah dan menetap di daerah Bondowoso. Perkembangan Pamekasan, walaupun tidak terlalu banyak bukti tertulis berupa manuskrip ataupun inskripsi nampaknya memiliki peran yang cukup penting pada pertumbuhan kesadaran kebangsaan yang mulai berkembang di negara kita pada zaman kebangkitan dan pergerakan nasional. Sumenep Sumenep merupakan kabupaten di Jawa Timur yang berada di ujung paling timur Pulau Madura, bisa dibilang sebagai salah satu kawasan yang terpenting dalam sejarah Madura. Kita dapat menjumpai situs-situs kebudayaan yang sampai hari ini masih menjadi objek pariwisata. Di kabupaten itu pula, banyak terpencar pulau-pulau kecil yang kaya akan sumber daya alam dan hasil pertanian. Bahkan, kabupaten ini penuh dengan sejarah raja-raja yang sampai sekarang masih menjadi objek wisata menarik untuk bahan telah dan observasi bagi masyarakat. Yang lebih menarik lagi, di kabupaten ini Anda akan temukan sebuah pesantren megah, indah non-modern, namanya, Pondok Pesantren Al-Amein Prenduan. Sebagai pesantren kader yang mencetak Munzirul Kaum, pesantren ini menjadi bagian sejarah dari kabupaten Sumenep. Sebagai bukti, kalau kabupaten ini penuh dengan sejarah, bias kita lihat dari pintu gerbang Masjid Agung yang ada di tengah-tengah kota. Terima kasih telah menonton!